Halo Bang Bro, ketemu lagi bersama saya di Koginara Channel Di video kali ini saya akan mengganti background aquarium saya ini ya Bang Bro Dan pastinya akan saya tunjukkan bagaimana cara saya nanti mengganti background aquarium ini Aquarium saya ini kurang lebih 2 tahun belum saya ganti lagi ya Bang Bro Dari warna yang putih bersih dan sekarang terlihat seperti menguning dan kusam Maka dari itu selain saya sudah bosan atau jenuh dengan warna aquarium yang seperti ini Saya juga ingin mengganti tema dari warna terang menjadi warna gelap Oke Bang Bro, langsung saja akan saya tunjukkan bagaimana cara saya mengganti background aquarium saya ini dengan mudah ya Bang Bro Jadi yang pertama kita lepas dulu background sebelumnya ya Bang Bro Saya dulu memakai scotlet berwarna putih glossy Background bagian bawah juga saya lepas Dan sekarang kita siapkan bahan yang diperlukan Yang pertama disini saya menggunakan scotlet dengan dua warna Warna yang saya gunakan hitam doff dan biru muda doff Kemudian saya memerlukan gunting, silet dan kartu seperti ini ya Bang Bro Kemudian penggaris dan tidak lupa yang sangat penting cairan sabun Untuk yang pertama saya memasang background bagian belakang Langkah yang pertama kita semprot dulu seluruh permukaan kaca dengan cairan sabun Setelah terlumuri sabun langsung saja kita pasang scotlet yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran kaca Jadi gunanya cairan sabun disini untuk memudahkan kita memasang scotlet agar tidak langsung lengket ya Bang Bro Supaya hasil scotlet kita nanti bisa rapi Setelah dirasa sudah pas langkah selanjutnya yaitu kita ratakan permukaan scotlet menggunakan kartu yang terbuat dari mika tadi ya Bang Bro Kartu ini berguna untuk mendorong scotlet agar menempel ke kaca dan mengeluarkan gelembung-gelembung yang berada di dalam scotlet Agar scotlet bisa menempel dengan sempurna dan tidak ada gelembung yang terperangkap di dalam scotlet Setelah selesai kita ratakan langsung kita gosok menggunakan kanibo ya Bang Bro Kanibo ini berguna untuk membersihkan sisa-sisa cairan sabun Dan disini kelihatannya scotletnya terlalu panjang ya Bang Bro Jadi langsung kita potong saja menggunakan silet Setelah background bagian belakang sudah selesai langsung saja kita pasang background bagian bawah ya Bang Bro Di bagian bawah ini saya menggunakan scotlet warna biru muda Dan cara memasangnya pun sama seperti yang tadi ya Bang Bro Kenapa saya memakai warna ini agar aquarium saya nanti terlihat sedikit mewah meskipun hanya berwarna polos ya Bang Bro Dan tidak lupa juga bagian samping akan saya pasang scotlet sekalian ya Bang Bro Jadi semua sisi aquarium akan saya tutup dengan scotlet kecuali di bagian depannya Bang Bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya selesai juga memasang scotlet di semua sisi aquarium dan seperti inilah ya bang bro bisa dilihat hasil dari cara memasang scotlet saya tadi scotlet terlihat terpasang dengan sempurna tanpa ada gelembung-gelembung yang terjebak didalamnya ya bang bro dari background awal berwarna terang putih glossy dan sekarang menjadi background warna hitam namun tidak begitu gelap ya bang bro karena saya menggunakan warna biru di bagian background bawah warna biru di bagian background bawah ini membuat akuarium saya terlihat lebih mewah ya bang bro bisa dilihat dari kejauhan apabila dipandang keseluruhan seperti ini terlihat begitu mewah ya bang bro meskipun hanya memakai background dengan warna polos jadi apabila bang bro ingin mengganti scotlet mungkin akuarium saya ini bisa menjadi referensi ya bang bro agar akuarium bang bro bisa terlihat lebih mewah meskipun hanya memakai warna polos saja sayangnya saya membuat video ini di siang hari ya bang bro kalau misal ini malam hari pasti akuarium saya ini akan mencuri perhatian siapapun yang melintas di depan rumah saya oke bang bro itulah tadi tutorial bagaimana cara memasang background akuarium dengan mudah ya bang bro dan semoga video saya kali ini bisa menginspirasi para pecinta ikan ias yang memiliki akuarium sekian video saya kali ini jangan lupa like comment subscribe dan share video ini agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax